Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Desi Mantasan guys oke hari ini Desi Mantasan akan pulang kampung guys karena sudah lama enggak pulang-lamu sekarang ini aku dijemput sama kakak aku guys halo apa kabar menjemput saya iya Pak suruh apa di kampung selain kangen apalagi wak oh gitu terus apa panen padi panen padi oh gitu ya oke makasih ya wak oke guys kata-kata aku suruh bantuin panen padi juga kapan aku kangen juga katanya udah lama semoga ketemu guys sekarang posisi Desi Mantasan berada di tol pelaraja mengarah Cikampai guys ya yo kita ikutin selamat menikmati sekarang udah penuh nih guys desinya sekarang kita jalan menuju Cikampai 4w30 oke di sampai ke dimana nih yo semua makan kabeh bagi istirahat guys rest area garbama spesial makan kabeh Alhamdulillah kembangannya ya Sekarang kembali yuk kita terangkat kembali ke poro jadi udah hanya udah makan udah minum ya nama kampung saya namanya Desa Sangge Desa Tambirjo Kecamatan Toroh Kabupaten Gerobokan Purwodedi Semarang Jawa Tengah guys sampai-sampai kampung Alhamdulillah nih inilah kampung kelahiran saya ya guys ya nah ini rumah kampung begini guys nih ya rumah kamu seperti ini nah ini jualannya adik aku nih udah sampai kampung ya guys waduh Alhamdulillah Assalamualaikum waduh apa kabar semuanya yang dari Jakarta dari Tangerang udah pulang kampung gas ini seperti ini nih rumahnya berantakan namanya di kampung ya guys ya Masya Allah ya ini isinya dagangan semuanya ya ada beban motor oli macam-macam ya guys ini bersama pakarnya ini Profesor Yatmo sukses gimana sehat di kampung Alhamdulillah ini adik aku guys namanya Profesor Yatmo oke ya sama nih ya sama-sama usaha ya sama usahanya beda ya adik aku liatmu Profesor Yatmo ini usahanya liatmu woy bengkel jual ban ban baru ban pekas ban semuanya ban ya ganti oli 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 ini banyak sekali nih tuh hai 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 mantep gas hai 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 semuanya hai 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 yuk kita jalan-jalan ya guys hai 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 pemandangannya tindah desanya ya desa sanggih selamat menikmati ini orang desa ini orang desa ini orang desa sanggi 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 tambirjo camatan Toro Kabupaten Ngorobokan Oke tapi enggak ada pandemi ya Bang ada sini mah aman aman ya terima kasih Bang Sukarjo maturnumun desa saya aman guys enggak ada pandemi ya guys ya sehat semuanya Alhamdulillah terima kasih isinya hutan-hutan ya sawah-sawah hutan musim ini apa jagung ya ini ada jagung petaninya minum jagung juga ada banyak hutan jati ya guys ya kita melusuri mengarah ke hutan persawahan besok pagi aku mau bantuin kakak aku manainin padi ya guys sementara lagi istirahat sambil jalan-jalan ke kampung guys oke oke guys sekarang saya berada di hutan di tengah sawah ya di hutan berantara lagi penelusuran nih ketemu musana saudara ketemu temennya dulu udah berpuluh-puluh tahun nggak ketemu guys ya ini sekarang lagi manterusuri ke sawah-sawah hutan ternyata ini ketemu temen kita juga lagi nyemprot-nyemprot nah ini namanya kacang hijau ya guys nah ini kacang hijau lagi disemprot iya betul �� Hai mengen sekiura hahaha hahaha masin tenang ini rasmen master asmen g waduh guys ini dari kecil sampai tua baru ketemu agar pangling semua ya sama-sama dan tua ya guys game masasnya ya disini sebar ya Oke semoga kacang hijuni api-api alhamdulillah pengalamin hahaha oke disampai kampung ini udah ketemu temen ya lagi di semak-semak belantara kacang hijuni semoga buahnya banyak amin makasih ya mas resmen en sawai bajunya kuning di sawai bajunya aku sulim aduh oh pernah Raya lewati dikenai pokoknya lewati oke sekarang posisi desi manterasan berada di waduk gambringan ya guys waduk gambringan yang terkenalnya ini daerah waduk gunung kota ya gambringan gunung kota-kota itu nama kampung ya nama kampung namanya gunung kota ya letaknya ada di desa apa nanti gambringan ya gambringan Kecamatan Toroh pabatan gerobokan Purwodeti ibu kota Semarang yang dilihat pemandangan sana no waduknya agak dangkal ya kurang air no dari kejauhan ya waduknya dangkal kurang air karena disini susah air ya di sini musim hujannya kalau musim hujan aja sekarang ini kurang hujan ya untuk sementara ini apa ya para peta para petani namanya ini kacang hijau kacang hijau pisang ya ya kacang hijau ya guys ya kacang hijau semuanya ya kacang hijau pisang jagung semua jagung udah panen semuanya ya sekarang saya mau mencari ini nih garapan kakak saya tapi belum mau ketemu guys ya oke sekarang musya terus di kesana tadi di bawah katanya ya oke guys tuh tempatnya semak-semak ya hutan berantara aduh 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 oke guys dalam penelusuran ke sawah-sawah hutan hutan aku sebenarnya mau nyari lahannya kakak saya ternyata oh ketemu temen-temen lama semoga satu masih kecil sekarang udah berapa puluh tahun ada kali 30 tahun sekarang akan ketemu temen aku ya hahaha temen sekolah juga temen ngasih dulu ya tapi sekarang udah lama sekarang bercoba juga yuk kita telusuri yuk wah ternyata paginya luar biasa guys wih pagi paling pagi ya Alhamdulillah padinya bagus banget Assalamualaikum ini siapa namanya lupa saya Yusuf Parmi ya Masya Allah Yusuf Parmi lah Masya Allah di Parnyono ya sekarang teman-teman sih sekarang udah tua ya sama teman-teman ya oke guys padinya luar biasa bagus 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 ya guys Alhamdulillah dasi mantasan ikut senang ya karena para petani disini desa sanggih Tambirjok sama Tentoro paginya bagus-bagus ya oke kita parahin Mas Parnyono nya Assalamualaikum wih banyak wajib buat mancing bagus nih gimana sehat oke guys hahaha teman-teman kecil teman-teman sekolah teman-teman sekampung Masya Allah akhirnya ketemu juga beda singkotnya aja ya hahaha udah singkotnya aja guys gimana mas Parnyono sehat ini panen teman-teman ya panen ya panen selanjutnya kakak saya mana kata-kata ya tuh oh itu ya oke sebelum ketemu kakak saya ketemu temen dulu oke semoga lancar amin amin semuanya sukur makmul semuanya ya oke semoga nggak ada pandemi sini kan ada dari pandemi kan Alhamdulillah di desa sanggih Kambirjok Kecamatan Toro kapal yang berbukan nggak ada pandemi guys semuanya sehat Alhamdulillah Makarum bwolf lanjut ke makasih Kwasoe Jengambah betul halchra komendan oke hahaha ok ah-hah hah!!! hahaha 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 haha hahaha hahaha FIFAвал like share komendan oke oke dadah-dadah thank you ya oke sekarang kita menuju ke tempat bakas aja guys waduh paginya apa-apa ya wajar dijual iya ini guys penan sipir ya guys ya tadi bikin apa namanya redok ya gua murah murah ya oke dulu dalamnya pada tua nggak diambilin jembatari saya ke Jakarta terus iya jadi nggak diambil pada tua iya muda-muda aja oke lagi panen ke sipir ya guys kan sipir besok nih mau motong padi tuh padinya udah siap dipanen ya udah menguning tuh luas sama ujung sana guys ini mau panen timun suri nih timun surinya udah pada putus dari pohonnya ini guys timun suri ini paling gede nih wih banget ya tuh udah lepas dari lepas dari pohonnya udah mateng ya guys Masya Allah gede banget nih kok udah lepas dari tangkainya waduh udah mateng mantep yang lainnya enggak ada udah ya makasih luar biasa guys para petani ini apa-apa ada ya di desa ini ada pisang ada kacang hijau ada padi ada timun suri ada macam-macam ada waloh semuanya ada kalau di kampung itu ternyata tidak kekurangan apa-apa ya guys ternyata makmur ya kali kampung ya kalau di kota di kota kita nggak kerja nganggur nggak punya tanaman ya udah kita nggak punya makanan ya guys ya kalau di kampung waduh ketegal ini mau ngambil singkong ada mau ngambil kacang hijau ada padi ada apa aja ada ternyata Oke guys terima kasih buat para petani ya Oke sokses buat petani semuanya Indonesia maturnum ini pagi besok pagi mau dipanen ya ini kacang hijau nya nih kacang hijau nya seminggu lalu udah pada kering semua nih kacang hijau nya ya Alhamdulillah supur-supur kacang hijau nya tanaman-tanaman berbisi ya tanaman-tanaman yang penuh-penuh vitamin pesan hijau semuanya Oke sosok petani semuanya mantap Oke guys yuk kita lihat tempat yang lain ya Oke guys masih bersama dasi mantarsan sekarang dasi masan terada di dekat pemakaman ya dekat kuburan desa sanggi sanggi selatan sanggi kidul desa Ketamirjo Kecamatan Tora Kabupaten Gerobogan nah ini ada pohon randu ya guys lihat nih ya ini ada pohon randu besar sekali ya pohon randu nah pohon randu ini tepatnya di pinggir kuburan pohon randu itu buat patokan para petani ya guys itu kalau tandanya pohon randu sudah berbuah lalu buahnya itu udah mulai pada pecah berterbangan kapoknya itu menandakan bahwa enggak lama kemudian akan turun hujan di sini soalnya jarang hujan guys hujannya itu lepas musim hujan aja ya maka dari itu sini ini di kampung saya sendiri tapi apa ya saya kurang petah di sini karena sini gendalanya airnya agak susah guys ya tapi ya sejaman sekarang udah gampang kalau kita perlu air tinggal bel air datang ke rumah pakai mobil dituang ke sumur guys jadi airnya begitu ya buat mandi buat nyuci airnya beli guys kan dulu apa ya ke sumur ngantri sekarang enggak ngantri ya sekarang sekarang kita menuju ke waduk ya guys tuh waduk ya waduk dulu waktu masih kecil saya di waduk sini nah sekarang waduknya bisa sedot buat sawah buat ini sehingga sekarang dangkal ya guys ya alias kering tuh waduk waduk sanggih tambirjo kecamatan toroh apetenggerupukan oke guys yuk kita menuju ke waduk ya nah waduknya kering ya guys nah ini zaman dulu nih tidak ada pohon-pohon begini guys tidak sih ada pohon ya di sana sekali enggak ada pohon cuma rumput apa namanya rumput berantara ya kosong sekarang banyak tanam-tanamannya ya ada pohon jati ada banyak pohon jati seberang mau sampai pohon jati ya Alhamdulillah cuma disini jarang hujan guys ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kecamatan toroh apetenggerupukan ini yang dihibur tidak ada soalnya ya tidak ada abg-abg pada keluar tidak ada soalnya ini panas sekali ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati